Berita berikutnya, akibat hujan deras lokasi hajatan di Desa Bayu Songgon, Banyangi, Jawa Timur tergenangi banjir. Selain itu, genangan air banjir diduga berasal dari saluran air yang meluap sehingga lober ke jalan. Bahkan dalam persetua itu, acara kitanan yang sempat terhenti sementara. Seperti inilah kondisi lokasi hajatan kitanan yang terdampak banjir di Desa Bayu Songgon, Banyangi, Jawa Timur. Terlihat, warga sibuk memindahkan kursi dan juga makanan yang disediakan untuk tamu yang datang dalam acara tersebut. Bahkan, genangan air yang meluber nampak memenuhi jalan dan menyaris menyerupai aliran sungai. Diketahui, air banjir tersebut akibat hujan dengan intensitas tinggi menguyur wilayah tersebut. Lantaran selokan terlalu kecil dan tak mampu menampung air, akhirnya meluber ke jalan sehingga membuat lokasi hajatan itu terendam air. Diketahui, air tinggi 30 cm menerjang tempat hajatan sehingga acara kitanan itu pun harus dihentikan sementara hingga menunggu air genangan surut. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Kapolose Songgon AKP Eko Darmawan mengatakan, jika lokasi hajatan di Desa Bayu memang diketengi air luapan seluruh air yang tak mampu menampung debit air. Selain itu, banjir genangan air tersebut juga akibat curah hujan yang terlalu tinggi. Diduga karena selokan terlalu kecil hingga akhirnya air meluber ke jalan yang saat itu sedang digunakan sementara oleh warga yang sedang menggelar acara hajatan kitanan. Setelah mendengar informasi tersebut, anggota Polsek Songgon langsung menuju ke lokasi hajatan. Namun saat petugas tiba di lokasi, air genangan banjir sudah surut dan pemilih hajatan melanjutkan acaranya kembali. Selain itu, polisi juga melakukan pengecekan Sungai Badeng guna mengantisipasi terjadinya banjir bandeng di wilayah Songgon, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur.